Musik Olahraga angkat besi saat ini tidak lagi identik dengan figur laki-laki. Bagi sebagian remaja putri, cabang olahraga angkat besi ternyata memiliki daya tarik tersendiri. Misalnya saja bagi Juliana Clarissa, darah manis kelahiran Jambi 29 Juli 2002 ini mengaku tertarik dengan dunia angkat besi sejak usianya masih belia. Berkenalannya dengan angkat besi bermula saat ia merasa ikut tertarik dengan teman-temannya yang lebih dulu menggeluti olahraga ini. Dia melihat teman gitu. Dia tuh kalau kita main ya latihan terus, jadi pengen melihat angkat besi terus ya ikutan bisa. Lalu suruh latihan, 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 latihan. Lanya kan gimana ya cocok gitu. Ya udah nerusin, orang itu juga gak dukung gitu. Ya udah latihan-latihan akhirnya masuk BPLP. Bagi darah yang akrab dipanggil Risa ini, olahraga angkat besi telah mengubahnya menjadi pribadi mandiri yang tangguh. Apalagi darah cantik ini mampu menunjukkan prestasi bagus di cabang angkat besi, tak lama setelah mencoba menekuni olahraga ini. Tidak salah jika kemudian Risa memilih fokus menjadi atlet dan berusaha untuk bisa bersinar di cabang olahraga angkat besi. Risa itu anaknya Priang, tekun, rajin, hiat di dalam latihan ya. Dia datang itu di Oktober 2015. Ya telah dia ini di kelas 44 putri. Ya progresnya itu cukup bagus ya dia. Di tahun pertama itu dia peringkat ketiga, di tahun kedua itu 2016 dia sudah menjadi peringkat pertama nasional di kelas 53 putri, remaja. Jadi progresnya ini ya alhamdulillah Risa ini cukup bagus lah, cukup cepat gitu. Di usianya yang masih remaja, Clarissa telah memilih jalan hidup sebagai atlet. Luka-luka pun dilalunya sebagai atlet muda yang bermimpi membawa kejayaan angkat besi nasional di mata dunia. Apalagi anak bungsu dari lima bersaudara pasangan almarhum Muhammad Iqbal dan Sumiyati ini telah menembus SKO Ragunan yang menjadi salah satu kawah candra di muka atlet-atlet nasional. Ya kalau orang lihatnya mungkin susah ya, kalau kita kan udah terbiasa gitu. Ya nggak susah sih. Ya semenjak juara ya, ya seneng gitu emangkan si target. Pengen jadi juara internasional, di dunia juga pengen. Pengen banggai orang tua, kalau bisa ada rezeki itu naikin haji gitu. Di usianya yang masih muda, Clarissa telah menjadi andalan bagi daerahnya. Pelatih SKO Ragunan bahkan menyebutnya sebagai salah satu atlet masa depan Indonesia yang sangat mungkin bisa mengungkir prestasi kelas dunia. Apalagi dukungan dari orang tuanya terus diberikan seiring usahanya untuk bisa menjadi atlet yang mampu berbincara banyak di pentas nasional dan internasional. Semangat lagi latihannya, nggak usah dengeri kata-kata orang gitu. Ya baik-baik disini gitu. Jadi dari orang tua kan, itu bagus-bagus lah di daerah orang gitu, di kota orang. Bagi Clarissa, target untuk bisa mengungkir prestasi tak mungkin bisa diraihnya jika tidak berusaha sekuat tenaga. Clarissa pun berkomitmen untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam berlatih keras demi mengejar bintinya. Bila tanggung-tanggung, Clarissa mengaku suatu hari nanti ingin menjabat medali olimpian. Sebetulnya yang ingin kita tanamkan kepada seorang Risa itu bagaimana dia menjadi seorang juara sejati gitu. Jadi bukan hanya dia sekedar bertanding menang-menang, tapi dia akan kita tanamkan menjadi seorang juara sejati. Baik itu nanti dia di prestasinya bagus, di pendidikannya bagus, terus lalu di tingkah lakunya bagus. Terus ya itulah yang kita tanamkan kepada dia gitu. Dukungan dari tim pelatih dan teman-temannya di SKO Ragunan menjadi salah satu sumber pelucut semangat Clarissa saat ini. Sejumlah prestasi pun sudah diraihnya. Keinginan besar darah manis ini untuk menjadi bintang di cabang olahraga angkat besi kini perlahan mulai terwujud. Namun prestasi yang semakin mentereng tak lantas membuatnya terlena. Kerja keras dan disiplin dalam berlatih tetap dilakukannya. Dia rajin, pengen jadi orang sukses, ikutin program, ikutin latihan. Ya rajin lah anaknya dari dia latihan. Apa namanya, rekor ya. Pertama datang kan baru bisa ngangkat disitu-ditu. Sekarang udah menanjak lah. Menjadi salah satu atlet muda yang pantas diperhitungkan untuk masuk skuad tim nasional di masa mendatang, membuat Clarissa semakin yakin dalam mengejar mimpinya. Usianya memang masih remaja. Namun dengan ketekunan dan kerja kerasnya, darah manis ini telah membuktikan prestasi akan datang dengan sendirinya jika atlet sudah mau bersusah payah untuk disiplin berlatih. Saya pengen fokuskan latihan, gak pengen main-main lagi, pengen latihan lagi giat. Upaya menjadi seorang atlet dengan target prestasi mendunia tentu bukan persoalan muda. Tidak cukup dengan bakat yang mengalir dalam darahnya. Clarissa harus terus bekerja keras demi mewujudkan mimpi-mimpinya. Untuk memotivasi mereka itu selalu saya tanamkan bahwa kalian itu latihan untuk masa depan kalian. Apabila kalian tidak disiplin, tidak rajin, tidak semangat, maka cita-cita kalian akan hilang.